Dua hari jelang perayaan Natal, Kepolisian Republik Indonesia menggelar apel-gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin 2016 di lapangan Silang Monas. Apel dalam rangka pengamanan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 ini dipimpin Kapolri, Jendral Tito Karnavian, serta dihadiri Panglima TNI, Jendral TNI Gatot Nurmantio. Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah Rakyat RI Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Samadi juga turut hadir. Kapolri tegaskan akan fokus pada antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk adanya aksi terorisme, potensi konflik, pengamanan tempat ibadah, dan aksi sweeping. Sasaran kita yang paling utama adalah gangguan-gangguan kamtipas terhadap Natal tahun baru. Teorisme, kemudian aksi-aksi misalnya potensi konflik, kemudian kejahatan-kejahatan konvensional yang lain, pencurian rumah kosong. Ini yang kita lakukan termasuk pengamanan tempat-tempat hiburan, pengamanan tempat-tempat ibadah, Natal terutama Natal itu, dan di tahun baru. Saya juga sudah menyampaikan bersama-sama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia, tidak boleh ada sweeping-sweeping. Ada sweeping pasti akan ditangkap. Untuk pastikan keamanan dan ketertiban, polisi juga berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait, termasuk dengan TNI. Untuk itu, Panglima TNI arahkan anggotanya untuk tindak tegas dengan menangkap laku sweeping dan serahkan ke pihak kepolisian untuk ditangani. Mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI dimanapun bertugas berada, makna dari apel tadi, operasi Lilin 2016, adalah kerjasama antara TNI dengan Polri. TNI BKO Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga apa yang dikatakan oleh Kapolri, apabila ada yang melakukan sweeping, maka TNI jangan ragu-ragu. Yang dia lakukan adalah tindakan kepolisian. Tangkap secara tegas, kemudian serahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Total sebanyak 150 ribu anggota gabungan dari TNI-Polri, Satpol PP, pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat diturunkan guna pengamanan ini. Pengamanan akan berlangsung selama 10 hari sejak 23 Desember 2016 hingga 1 Januari 2017. Dan jika diperlukan, diperpanjang hingga 2 Januari 2017. Maifri Syari, Fuad Kordiawan, melaporkan untuk NET.